Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setia ide kreatifku channel Kali ini saya akan berbagi ilmu agar bagaimana burung plecik kita supaya gacor atau rajin berbunyi Mohon maaf bagi para suhu saya bukan menggurui hanya saja ingin berbagi pengalaman yang saya alami Saya akan membuat racikan pakan khususnya burung plecik agar rajin untuk berbunyi Namun sebenarnya ada beberapa racikan lainnya yang para suhu-suhu sudah melakukan Dan ini salah satu racikan yang akan saya buat Racikan pakan hanya merupakan faktor yang nomor sekian Yang pertama merupakan dari kualitas burung itu sendiri dan juga perawatan kemudian pakan dan lain-lain Oke lanjut bagaimana cara untuk meracik pakan burung plecik agar cepat gacor Berikut videonya Agar tidak salah dalam pengaplikasikan pakan burung plecik jangan skip video ini tonton sampai habis Pertama siapkan susu sasek denko saya menggunakan denko disini Yang kedua for burung saya menggunakan merek leopat antistres madu halus Untuk bahan yang ketiga yaitu telur ayam Telur ayam hanya membutuhkan satu butir telur Alat yang digunakan yaitu hanya menggunakan mangkok beserta sendok Langkah pertama tuangkan susu sasek serbuk pada mangkok Kemudian satu butir telur Telur disini saya menggunakan telur ayam Dan jangan lupa kita hanya membutuhkan kuningnya saja Kemudian kita aduk-aduk untuk mencampurkan dua bahan tersebut hingga merata Setelah kedua bahan tercampur merata Barulah kita akan mencampur atau menambahkan For leopat Dan kemudian kita campur secara merata Jika dalam proses pencampuran dirasa kesulitan atau susah Kita bisa menambahkan air putih Air putih tersebut berfungsi untuk mempermudah mencampur ketiga bahan Untuk penambahan air putih Kita gunakan atau tambahkan secukupnya saja Untuk mempermudah pencampuran ketiga bahan Pada video kali ini Saya mengganti wadah dari mangkok ke panci Karena menggunakan mangkok Kayaknya terasa lebih sulit Untuk kalian agar menggunakan wadah yang sekiranya mudah untuk mengaduk ketiga bahan yang akan dicampur Lakukan pengadukan hingga merata Setelah ketiga bahan tercampur rata Kemudian kita tuangkan atau tempatkan pada kardus Saya disini menggunakan par kardus Ini untuk mempermudah proses pengeringan Kalian bisa menggunakan nampan atau wadah nampan yang terbuat atau rajutan dari bambu Selanjutnya kalian bisa menjemurnya untuk mengurangi kadar air Setelah mengering kalian bisa memberikan racikan pakan tersebut pada burung pleci kesayangan anda Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan kepada anda Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya Agar video ini bermanfaat bagi orang lain Jika kalian baru menemukan channel ide kreatifku channel Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan ide-ide kreatif lainnya Selamat mencoba dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh